Berawal dari keluhan para nelayan Tanja Barat bahwa sulitnya mendapatkan BBM jenis solar di tingkat nelayan, menjadi atensi jajaran Polres Tanja Barat. Dari hasil keluhan para nelayan ini, setres krim Polres Tanja Barat menggerak cepat dan berhasil mengamankan dua tersangka dalam kasus penimbunan BBM jenis solar. Kedua tersangka tersebut diamankan di tempat dan waktu yang berbeda. Berawal dari program Jumat Curhat yang digelar Polres Tanja Barat dengan para nelayan yang ada di kampung nelayan. Dari hasil Jumat Curhat tersebut, rata-rata para nelayan mengeluhkan sulitnya mendapatkan BBM jenis solar dan harga yang dibeli nelayan cukup mahal. Atas hasil Jumat Curhat tersebut, jajaran satres krim bergerak cepat guna mengatasi hal tersebut. Berproses cukup panjang melakukan investigasi, akhirnya ditemukan titik terang bahwa ada masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan yang berani menimbun BBM jenis solar untuk dijual kembali kepada nelayan lain dengan harga yang cukup mahal. Kapolres Tanja Barat AKBP Padli menjelaskan, kedua tersangka penimbunan BBM solar ini ditangkap di tempat yang berbeda. Penangkapan pertama dilakukan terhadap tersangka I di Jalan Manunggal II pada 10 Januari 2023. Kemudian dari hasil pengembangan tersangka I, polisi kemudian memburu tersangka AS yang merupakan penjual BBM solar dari tersangka I. Diketahui dari penyidikan satres krim Polres Tanja Barat, BBM yang ditimbun ini berasal dari SPBN di Parit V. Dan modus tersangka ASC yakni memanfaatkan rekomendasi dari dinas kelautan dan perikanan, namun BBM yang dibeli tidak digunakan, melainkan ditimbun dan dijual kembali dengan harga mahal. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka dikenakan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Paling Lama 6 Tahun dan Denda 60 Miliar. Dengan komunitas nelayan di wilayah Tunggal Ilir. Nah kemudian dalam kitab tersebut, sekalian, ada penyampaian dari serkan nelayan terkait masalah kesulitan untuk memenuhi kebutuhan terkait masalah BBM. Nah kemudian dengan dasar ini, jajaran seris krim cepat bergerak. Dan Alhamdulillah, tanggal 10 Januari 2023, sekitar pukul 12.00, jajaran seris krim mendapat informasi terkait adanya sebuah rumah yang digunakan untuk menimbun bahan bakar minyak jenis solar. Kemudian setelah didatangi, penyelidik dan penyelidik dari Satreskrim, bahwa BBM tersebut berasal dari SPBN, yang ada di Parit 5. 55, mudah-mudah nomor 22 tahun 2001 tentang nikas dengan ancaman penjara paling lama 6 tahun dan Denda 60 Miliar. Atas kejadian tersebut, Kapolres AKBP Padli menghimbau kepada masyarakat agar dapat melaporkan kepada pihak kepolisian jika ada sesuatu yang mencurigakan di lingkungan masyarakat sekitar. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.